Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat dan tetap semangat terutama bagi rekan-rekan guru yang sudah dinyatakan lulus pada tab 1 P3K mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditentukan NIP-nya lalu teman-teman dipastikan untuk mengisi formasi tahap 1 ini lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus pada tab 1 ini mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan terus belajar untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan mudah-mudahan teman-teman dinyatakan lulus amin amin ya rubal alamin baiklah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial kita akan mengulas sebuah berita yang saya kutip dari jpnn.com tentang adanya edaran bahwasannya tidak ada info ya tidak ada guru prioritas dan ini adalah penjelasan dari Kemendik Buristek nah kira-kira tidak adanya guru prioritas ini maksudnya seperti apa dan ini tentunya dipastikan untuk tes seleksi tahap 2 nantinya nah teman-teman semuanya info itu akan kita bahas dan kita kilas dengan lebih lengkap dan rinci di channel Kang Ipul Oficial namun sebelum lanjut kepada pembahasan ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan bila teman-teman semuanya langsung saja kita masuk kepada portal online yaitu jpnn.com mari kita kilas berita dengan judul jelang tes P3K tahap 2 Kemendik Buristek pastikan tidak ada guru prioritas jpnn.com Jakarta Kemendik Buristek memastikan dalam seleksi P3K guru tahap 2 semua peserta punya kesempatan sama tidak ada istilah guru prioritas dan kurang prioritas Sekretaris Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nuno Suryani mengungkapkan dalam tes P3K tahap 1 Kemendik Buristek memperlakukan guru prioritas yaitu guru ya honorer yang bekerja di sekolah Indu kebijakan Kemendik Buristek ini diambil untuk memproteksi guru Indu agar bisa lulus tahap 1 memang guru Indu yang diprioritaskan lulus meski ada guru non-Indu yang nilainya lebih tinggi kata Nuno di Jakarta Jumat 15.10 ketentuan tersebut lanjutnya ditiadakan di tes P3K guru tahap 2 dan 3 semua peserta baik honorer, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG punya hak serta kesempatan sama yang nilainya paling tinggi tegas Nuno itu dinyatakan lulus namun afirmasi sebagaimana tertuang dalam Kementan RB No. 1169 tahun 2021 tetap dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan peserta diakui Nuno dalam tes P3K tahap 1 ada banyak guru honorer tidak puas terutama bagi mereka yang nilainya lebih tinggi daripada guru Indu mereka dinyatakan tidak lulus karena bukan guru Indu dan tidak ada formasi itu sebabnya di tahap 2 Kementik Budristek membuka kesempatan bagi para guru dan lulusan PPG yang belum pernah mengajar untuk berkompetisi afirmasi untuk sekolah Indu hanya diberikan di ujian tahap 1 ucapnya sedangkan ujian tahap 2 sudah terbuka berkompetensi seluruhnya dan dilihat nilai tertingginya baik guru Indu atau non-Indu, lulusan guru PPG, individu yang memiliki sertifikat guru dan belum mengajar seleksi P3K tahap 2, setiap peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan, pungkasnya ECJPNN nah baiklah teman-teman semua, ada pun kesimpulan dari berita yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pada tahap 2 dan tahap 3 Kementik Budistek sudah memastikan bahwasannya tidak ada guru prioritas ataupun sistem penguncian guru Indu dan non-Indu sebagaimana yang sudah kita ketahui pada P3K tahap 1 kemarin banyak guru non-Indu yang berstatus Y walaupun lulus passing grade, ya kategori 1, 2, ataupun 3 tetap tidak bisa dinyatakan lulus karena ada sistem penguncian dari guru Indu di sekolah tersebut dan ini tentunya sangat merugikan bagi teman-teman yang mengikuti P3K tahap 1 pada bukan sekolahnya makanya teman-teman terkunci dan tidak dinyatakan lulus walaupun lulus passing grade nah teman-teman semuanya, perubahan itu terjadi pada tahap 2 dan tahap 3 mudah-mudahan dengan penyetaraan ini semua teman-teman mendapatkan hak teman-teman ya apabila dinyatakan lulus karena tidak ada prioritas guru Indu atau guru X nanti itu diberlakukan sama yang penting nilainya tinggi sistem rankingan walaupun guru non-Indu itu akan dinyatakan lulus mengisi informasi pada tahap 2 dan tahap 3 baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya untuk mengetahui sebelum teman-teman mengikuti P3K tahap 2 nantinya mudah-mudahan teman-teman dipermudah untuk pelaksanaan tahap 2 dan teman-teman dinyatakan lulus terus dukung channel Kang Ipul Oficial dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan akhirnya saya undur diri dan saya airi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh